Ibadah syukuran rekomendasi pelayanan tetap bagi Kemah Injil Gereja Masemi Indonesia kini, di Tanah Papua. Dengan tema, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, terambil dalam Kitab Ibrani Pasal 12, Ayat 14. Pada tanggal 19 Maret tahun 2022, di Wamena Jalan Irian Atas, Gedung Tongkonan. Dalam acara ini dihadiri 11 klasis sepegulungan tengah, dari Piramid, Bim, Wame, Kim Bim sampai dengan Eti Gima. Secara resmi Menteri Agama mengeluarkan surat operasi pelayanan Kemah Injil Gereja Masemi Indonesia kini, di Tanah Papua. Diketahui, surat keputusan itu diserahkan langsung oleh Kakanwil Agama Papua yang diwakili Kepala Bidang Kabit Urusan Agama Kristen Klemen Staran. Diterima Sekretaris Sinode Gereja Kimi Masemi Indonesia Yusya Wenda di Gereja Kimi Allah Ninom Kota Raja, Distrik Abe Pura. Pada selasa tanggal 1 Februari tahun 2022, sumber Tribun Papua. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 19 Maret 2022, ini merupakan kekuatan dari Sinode, gabungan dari Sinode dan juga Pemuda. Terima kasih. Dan ini dilaksanakan dua hari. Yang pertama, pada tanggal 19 Maret ini, dilaksanakan untuk pengucapan sutur surat rekomendasi yang dari Kementerian Defisi Papua. Dan juga nanti tanggal 20 besok akan dilaksanakan kegiatan pemuda, ibadah kondinator pemuda, Sukabunungan Tengah. Nanti diadakan juga di sini.